Subscribe channel KSTV sekarang juga ya dan klik lonceng biar gak ketinggalan update video terkininya KSTV. Warta 6 kali ini kita awali dari Ngajuk. Pemirsa Satres Krimpolres Ngajuk meringkus dua residivis spesialis pencurian rumah kosong. Berusaha melawan saat hendak diamankan, kedua pelaku terpaksa dilumpuhkan dengan timah panas. Selain mengamankan kedua pelaku dari hasil pengembangan polisi, juga mengamankan tiga orang penada. Satres Krimpolres Ngajuk amankan dua tersangka pencurian spesialis rumah kosong bersama tiga orang penada hasil curiannya. Kedua tersangka pencurian yakni Pipit Lukosaputro dan Yono warga desa Wonokoyo kejamatan Beji Kabupaten Pasuruan. Masih usai melakukan aksi pencurian di wilayah kejamatan Prambon, Ngajuk. Tersangka melakukan pencurian dengan cara memanjat tembok, kemudian mencokel jendela dengan alat yang sudah disiapkan tersangka. Selanjutnya tersangka mengambil barang berharga milik korban seperti handphone, laptop, dan uang sebesar 30 juta rupiah dari dalam rumah korban. Kedua tersangka pencurian ini kemudian menjual handphone dan laptop hasil curiannya kepada tiga orang penada yakni Sodikin, Sunandar, dan Abdul Wahid. AKBP Handono Subiak Tokapolres Ngajuk mengungkapkan dua dari kelima tersangka terpaksa dihadiahi timah panas pada kakinya karena mencoba melawan saat hendak ditangkap. Dari tangan tersangka polisi mengamankan barang bukti berupa satu buah motor, empat buah handphone, dan dos buk handphone. Dua tersangka ini adalah spesialis pencurian rumah kosong. Pada saat itu korban melakukan ibadah sholat maghrib. Dan ketika melakukan sholat, dua orang ini melakukan pencurian dengan cara lompat agar, kemudian kecogel jendela. Setelah masuk ke rumah, diambillah barang-barang berupa handphone, dua biji, kemudian ada laptop. Setelah berhasil mengambil barang-barang tersebut, barang-barang tersebut kemudian dijual. Dijualnya di daerah Pasuluan dan satu lagi di daerah Pasuluan. Sejauh ini pengakuan dari tersangka melakukan di wilayah Nganju itu sudah berapa kali? Kalau pelaku utamanya ada dua orang. Misalnya adalah P, dan B, dua orang ini resi tipis. Yang satu pernah dihukum satu setengah tahun di peseruan, yang satu lagi pernah dihukum satu dari tiga tahun di tengah-tengah. Kenapa dilakukan penembakannya? Karena pertama yang bersangkutan melahirkan diri. Yang dua, itu saja ada kelawanan yang membahayakan tugas yang melakukan biasa. Pasal yang disangkakan itu? Pasal yang disangkakan untuk pelaku utama kita akan akan pasal tujuan. Kini kelima tersangka harus mendekam di balik jeruji besi untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Dari Nganjuk Andri Perwanto, KSTV Subscribe channel KSTV sekarang juga ya. Dan klik lonceng. Biar gak ketinggalan update video terkininya KSTV.